Hai Kaman posong Hai posong Kledung Temanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sore hari ini semoga sehat selalu Hai Jawa berdoa sebelum berkendara patuhi rambu rambu lintas berpati sama pengguna jalan ini diposong Kledung Temanggung dan kita akan menuju ke jalan raya nya jadi jalurnya ini ekstrim lu ca misalnya menuju dan pulang dari Kledung ini berkabut jalurnya ini masih apa ya curam curam dan batu seperti ini ayam geprek kopi posong jadi yang mau ke posong pastikan kendaraan dalam kondisi bagus ini tuh ada juga disini untuk camping jiwa kalau mau bermalam disini ini tutupnya sampai jam lima kecuali untuk yang camping ya ada paket-paketnya itu perorang ada yang mulai dari 70.000 sampai dengan 150.000 busung ekstrim jalur ecah Wow tuh dan depan itu fungitu gunung sumling dan kita ini turun dari gunung sindoro posong dingin Pak motoran Pak ini ikonnya posong tekan pelannya turun karena jalurnya selain ekstrim curam turunnya juga jalannya seperti ini ini sore hari jadi berkabut kecuali pagi ya kalau pagi itu lebih cerah batu-batu ya Allah seti hati-hati ya belum di bagus-bagusin ya padahal wisatanya itu bagus ini apa batu tok ya posong camatan Kledung Kabupaten Temanggung Jawa Tengah dan sisi kanan kiri ini banyak pohon atau perkebunan tembakau ya karena temanggung ini kan kota tembakau taruhnya ekstrim ya seti hati-hati selain tembakau juga kopi kopi yoteh wow ih kalau mau wisata sambil melihat pohon-pohon tembakau atau perkebunan tembakau ya disini cocok di kering gunung sindoro gunung sindoro di sisi sebelah antara dari gunung sumbing karena yang itu kan sumbing tapi tidak kelihatan karena berkabut ini banyak rambu-rambu pentingin kampas rim 70 meter ini jadi ada seperti ini nih posong 500 meter karena memang ngerim terus ya udah ngerim jalurnya ini juga turun terus sampai di perkampungan nanti di saat lahat Jut Putuk Suto mungkin ini jalur baru ya sedang dibuat wih ini harus dihati-hati ya wih lebih ekstrim dari ini ya dari 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 si lancur maupun nipal lebih ekstrim ini karena kalau nipal atau si lancur itu kan jalannya udah aspal kalau nggak aspal ya udah beton sedangkan disini masih batu-batu tapi setiap berapa meter itu 300 meter itu ada yang jaga dari objek pisah atau posong ya ini kan bapak-bapak yang jagai bapak meskipun ekstrim wah batu semua ya ya di Pucuk Gunung wajar tapi ya kalau sudah jadi objek wisata ya harusnya di perbagus gitu nggak seperti ini minimal di beton ini dipasang batu kerakal seperti ini jadi udah pada ini ambles-ambles jadi nggak rata tembakau tembakau ini turun terus jadi kita nggak menarik gas udah belandang gitu ngerem-ngerem terus tuh kawasan hutan lereng ke gunungan tapi perkebunan tembakau beda dengan yang di kareng sumbing itu lebih banyak sayuran kalau di sini full tembakau ya tembakau mungkin dengan cabai ya tembakau dan cabai tapi lebih banyak ke tembakau dan kopi ini karena emang dingin dan di tinggiannya jadi satu itu 8 mdpl sih kuat bapak itu sore-sore mungkin mau berkemah ini dan jalurnya sepi nggak udah perkampungan ini dan di si suami atau hal 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 ngapain adik ikut orang tuanya mungkin panen tembakoy karena tembakoy dan cabai tanamannya di hati karena turun terus posong selain tembakoy juga teh dan kopi tapi subur ya karena gak ada pengairan kalau dilihat dari atas tadi pengairan untuk perkebunan ini mungkin karena di ketinggian dingin dia sudah subur white stream tapi untuk menikmati suasana alam bagus ya bagi yang suka dengan petualan dengan alam cocok apalagi wisata alam mau sepi atau rame untuk pecinta alam ya sama saja karena emang bertualang dengan alam ini cabai wah ini turun terus dan itu gunung sumbing tapi gak kelihatannya karena berkabut berkabut gunung sumbingnya ini sampai bawah sampai jalan raya warna sobo parah kali seperti ini jalan itu gak ada sama sekali jadi keluar dari jalan raya itu langsung temennya jalan batu-batu seperti ini wah suara tenang banyak burung suara burung suara dengkerek ngerim terus ini ada pos juga pos penjagaan mobil-mobil atau wisatawan dari luar kota wah kita gak bisa nyanyi masih jalan masih jalan masih jalan masih jalan lo um rame ekspetasinya posam bagus memang bagus untuk wisata atau suasana awalnya tapi untuk jalur menuju ke lokasinya seperti ini batu semua jalur berbatu dan turun wah rontok motor bodinya kalau tiap hari lewat jalur seperti ini kami menolak keras rencana UU Pasal Nandun Bako Gawemangan Tembako Tanaman Nenek Moyang iya karena memang penuh atau negeri Tembako jalan 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 Pak Pak Bupati Pak Menteri Basuki Tolong jalannya diperbagus dicor masak seperti ini gitu itu Pak Banyar kapan main keposong jalannya tolong diperbaiki diperbagus diaspal di beton masak keposong jalannya seperti ini terlihatkan mobil mobil dari luar kota yang pada berwisata kesini mungkin ekspektasinya itu sudah posa bagus memang bagus alamnya tapi jalan menuju lokasinya yang seperti ini batu semua tidak ada asfal jadi selain tempatnya akses untuk menuju lokasinya juga harus bagus ditambah ini lap plus ini pintu masuk walaupun itu sungguh yang berkabut ini pintu masuknya jadi yang 4 sudah tutup jadi yang jaga pas masuk itu tiketnya 20.000 parkir 5.000 jadi total 25.000 bergetar batu batu menuju ke posong atau manggung orang sini tidak 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 perlu perjuangan sini ini cabai dan itu rumah rumah warga jadi memang jauh sampai ke posongnya itu tidak ada perkampungan dari sini ya kan ini ini perampungan loh masuk seperti ini di asfal di beton gitu ya warga mereka juga bayar pacak loh pacak bunga pacak kendaraan yang punya motor tapi jahanya seperti ini batu 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 menuju ke posong mana ini dan ini jadi posong sudah sampai di jalan raya monosobor temanggung oke mungkin sekian dulu videonya ya karena dari posong karena sudah sampai di jalan raya warna semoga temanggung dan ini bisa sampai menuju jembatan si gandul selesai selesai hari pelan cukup rame ini diposong ini berada di keledung helm ke helm ke helm banyak pengendara warga yang menghirupkan keselamatan atau seperti ini tidak pakai helm jangan ditiru yang baik yang tidak baik jangan ditiru ini jalan provinsi dan depan itu wisata telahar telahar dan ini jembatan si gandul bisa wisata telahap ini jembatan si gandul atau wisata si gandul tapi kalau berkabut tidak kelihatan oke mungkin sekian dulu videonya terima kasih yang sudah menonton semoga ada manfaatnya yang baik yang tidak baik jangan ditiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati